Kami sudah mencoba kepada Kalapas, bahkan ke Gerjen PAS, untuk bisa menemukan Sudirman. Secara administrasi, dia itu ada di LP Banseri. Tapi ketika tiap hari kita datang ke sana, tidak ada orangnya. Katanya dibuang oleh Kolda. Ya kita nggak tahu juga nih, perkembangan dibuang itu kan terlihat aturan cuma 2x24 jam. Tapi faktanya sampai sekarang dia tidak ada diri LP gitu. Sehingga kita nggak punya anses ke sana gitu. Dengan berjalan kaki, tim puasa hukum ke-6 terpidana pada kasus pembunuhan Pina dan Eki pada tahun 2016 silam datang ke pengadilan negeri kota Cirebon, Rabu Pagi, untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Ke-6 terpidana yang mengajukan PK yakni Rifaldi, Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadisah Putra, Jaya, dan Suprianto. Sementara Sudirman tidak diikut sertakan pada PK ke-6 terpidana tersebut. Dalam PK itu rencananya tim puasa hukum ke-6 terpidana akan mengajukan 50 saksi fakta dan ahli yang akan dihadirkan pada sidang PK nanti. Menurut kuasa hukum, sedikitnya terdapat 4 nofum atau bukti baru yang akan dihadirkan pada sidang PK nanti. Nofum apa aja, sebagaimana rekan-rekan sudah tahu. Bahwa nofum yang kami sampaikan tentu yang sudah berkembang dan masyarakat sudah tahu tentang berubahan ceritanya Dede. Karena semua peristiwa ini adalah dimulai dari ceritanya Aib dan Dede. Dengan Dede merubah cerita dan dicabutnya juga keterangan Liga Akbar, tentu ini akan merubah cerita. Dan mereka ini belum pernah dihadirkan di persidangan, makanya kami jadikan nofum ini yang utama. Yang terbaru adalah tentang percakapannya Vina dengan Eka Mega dan... Sementara itu kuasa hukum juga telah mengajukan kepada PN Cirebon untuk menghadirkan ke-6 terpidana pada sidang PK nanti. Kuasa hukum meminta Ibtu Rudiana untuk bisa hadir pada sidang PK tersebut bersama Aib, yang merupakan saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Berat, Oiskandar, Ainyus melaporkan. Sebelum kita lanjutkan berdialog, izinkan saya menyampaikan satu informasi menarik, pemirsa. Di tengah peliputan yang kami lakukan di Cirebon saat berdesak-desakan, saya kehilangan sepatu di Padepokan. Ini adalah dugaan pencurian. Dan kehilangan sepatu ini mengundang perhatian ribuan warga yang hadir di sana. Upaya pencarian sepatu ini saya lakukan dibantu oleh warga yang ada di sana, namun tidak juga ditemukan. Kita lihat gambarnya bersama. Kurang dari delapan hari akhirnya sepatu yang menjadi perbincangan di dunia maya akhirnya ditemukan. Sepatu itu dikembalikan oleh sosok yang tidak mau disebutkan identitasnya. Dan sepatu tersebut dititipkan kembali ke Padepokan dan akhirnya dikirimkan ke Jakarta. Nah ini sepatu yang baru saya ambil, pemirsa. Dan kita akan tunjukkan kepada Anda, dimanakah sepatu itu sekarang? Sepatu itu sudah bersama-sama saya di studio. Dan hari ini di hadapan para pemirsa saya menunjukkan sepatu itu sudah ada di studio bersama dengan saya. Dan ini menarik karena saya bisa katakan upaya pencarian sepatu ini kurang dari delapan hari lamanya. Dan pada akhirnya sepatu ini bisa ditemukan tanpa berlama-lama dengan berbagai upaya yang kami lakukan. Dan pada akhirnya terduga seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, pada akhirnya mengembalikannya saat saya sedang live di media sosial, Pak Susno, Bung Pitra. Dan kemudian itu kemudian menjadi jalan bagi kami menemukan misteri keberadaan sepatu ini. Pak Susno, ini luar biasa. Luar biasa. Saya bangga. Untuk masyarakat Cirebon, sepatu hilang bisa kembali dan dikirimkan salon untuk Cirebon. Jadi selain itu, Pak Susno, ini kan kenangan dari sepatu ini luar biasa sekali. Terus beliau ini kan juga tujuan dalam membawa sepatu ini adalah untuk menegakkan keadilan. Tapi sendiri dia tidak mendapat keadilan terhadap hal tersebut. Sehingga dengan izin Tuhan dibuka semua. Di tembuka semua. Luar biasa. Orang Cirebon luar biasa. Nah, ini menarik. Karena saya sebutkan sempat kehilangan ini akibat berdesak-desakan. Saya kesulitan mencarinya. Sampai pada akhirnya disebut rinjak-rinjak. Dan ya kita lihat sepatunya ya beruntung. Apa yang membuat Bang Abe sehingga sepatu ini merasa kehilangan gitu? Kisahnya apa gitu? Ada kenangan. Iya, kenangan. Sampai meneteskan air mata beliau gitu. Kehilangan sepatu ini. Saya baca di medsosnya dia. Berita tentang kehilangan sepatu. Komentarnya maksudnya. Waktu itu ada berita sangat menarik. Berita tentang pengunduran di Ketua Golkar. Tapi pertanyaannya sepatunya udah ketemu. Jadi lebih viral dibanding pengunduran diri Ketua Golkar Bang ya? Nah, ini sepatu bukan karena harganya. Tapi karena kisah-kisah dan memori di dalamnya. Saya melakukan peliputan termasuk di Cirebon. Salah satunya menggunakan sepatu ini, Pak Susno. Dan bertahun-tahun lamanya upaya perjuangan terhadap isu-isu yang kaitannya dengan manusiaan. Dan menyeroti kasus kecurangan. Sepatu kemanusiaan dan keadilan. Sepatu ini juga menemani kami di mana-mana tempat. Apakah nantinya akan dilelang juga sepatu ini? Kita tak perlu melakukan itu. Tapi yang jelas kita bersyukur ya Pak Fitra dan juga Pak Susno. Karena warga Cirebon bersama-sama membuktikan kebersamaannya, kolektifitasnya untuk mencari sepatu ini. Mereka punya misi untuk membuktikan bahwa kota mereka, daerah mereka tidak tercelak. Dan mereka melawan itu. Saya salut. Luar biasa. Kita patut apresiasi. Dan ini tandanya apa yang kita perjuangkan. Tidak akan pernah berhenti. Tapi lepas dari itu, kita juga melihat tadi sumpah pocong yang berdesak-desakan. Pak Susno mau bicara apa? Saya di sana betul-betul mandi keringat sampai pada akhirnya saya juga kehilangan sepatu. Luar biasa itu. Pertama saya baru melihat sumpah pocong itu baru ini, seumur hidup ya. Baru ini saya merinding. Saya kalau dari segi agama saya tidak mengomentari karena saya bukan pakar agama. Tapi kalau dari segi hukum memang itu tidak ada di hukum. Karena di hukum itu diatur sumpah itu adalah sumpah sebagaimana yang kita lakukan ya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa ini begini, ini begini. Tapi merinding saya. Terlepas dari itu saya merinding. Jangan kan anda merinding pak. Saya juga yang ada di sana betul-betul. Saya tidak pernah menyangka, menyaksikan fenomena sebagai suatu peristiwa ya pak. Sebagai suatu peristiwa yang mengundang perhatian publik ya. Semua hidup baru sekali saya lihat. Saya pikir tadi Pak Pitra juga ada di sana. Tapi saya tunggu-tunggu. Tapi Pak Pitra sudah menyampaikan argumentasinya. Tapi lepas dari ini semua, kita juga melihat bagaimana upaya dari enam terpidana untuk memastikan keadilan hadir di tengah-tengah mereka. Pak Ruli Panggabian dan kawan-kawan mengajukan yang namanya PK dan mendaftarkan ke PN Cirebon Kota. Pak Ruli bisa jelaskan kepada kami, bukti baru apa sih yang membuat Anda begitu yakin bahwa sebelum putusan PK Sakatatal disebutkan ada optimisme bahwa enam terpidana akan mendapatkan keadilannya? Ya, baik. Selamat sore, Pak Pemirsa dan Pak Susno dan Bungu Pitra. Memang pada hari ini kami bersama tim mengajukan atau mendaftarkan PK kami terhadap enam terpidana. Minus Sudirman, karena kenapa Sudirman enggak? Karena sampai hari ini juga kita masih buta di mana itu dia Sudirman itu. Nah, ada pun nofo-nofo yang kami kumpulkan selama tiga bulan ini cukup banyak. Tapi kurang lebih ada sekitar lima belas lah yang kami anggap valid dan kemudian kami akan masukkan sebagai nukum. Ke lima belas itu terdiri daripada bukti berupa saksi dan juga berupa surat. Nah, kenapa kami yakin? Karena memang pada terakhir ini mengunculan saksi-saksi yang saya sendiri enggak menduga akan ada saksi itu. Saya percaya bahwa ini turun tangan, campur tangan Tuhan ya. Jadi mudah-mudahan saja dengan sekian banyak nafung ini bisa mebebaskan para terpidana. Artinya tetap pada kemudian dalil yang akan diajukan bahwa yang terjadi sana bukanlah pembunuhan. Namun kecelakaan. Pak Ruli. Ya, bagaimana? Ya. Dalil yang diajukan bahwa yang terjadi di sana adalah kecelakaan bukan pembunuhan. Begitu ya? Begini, kami membagi dua. Karena di satu pihak kita juga harus menghormati putusan, maka kami menganalisa tentang putusan itu. Yang pada pokoknya bahwa pada kejadian itu mereka tidak berada di tempat kejadian. Itu saja yang kami ingin buktikan. Nah, kemudian keyakinan kami yang lain, ya tentu seperti dari awal disebutkan bahwa itu adalah kecelakaan. Oke. Dan kecelakaan ini faktanya kemudian jadi banyak muncul, lagi saksi baru, gitu. Oke. Begitu. Betulkah kemudian alasan tidak mengizinkan Dede kemarin tampil dalam persidangan Sakatatal adalah untuk menunggu momentum ini? Betul. Betul, betul. Betul. Memang itu, bahkan mungkin cara pencarian kami dengan menyinggung ke sana ke sini, dengan kita mentersakakan si, melaporkan si A, si B, si C, gitu. Itu antara lainnya dalam kerangka kita mendapatkan bukti-bukti atau nunggu baru. Begitu, ya. Oke. Saya ke Bung Pitra. Bung Pitra, ini disebutkan ada maraton kesaksian yang hari-hari ini dianggap menguatkan dari pihak enam terpidana, termasuk seluruhnya, apalagi rangkaian peristiwa yang dianggap bahwa ini adalah kecelakaan, termasuk alibi bahwa apapun yang terjadi di sana, para terpidana tidak ada di tempat itu. Ya, yang pertama pada prinsipnya kita selaku penasihat hukum ya, rekan-rekan yang sedang melakukan upaya hukum PK itu wajib kita hormati. Karena itu merupakan suatu upaya hukum yang konstitusional dan diakui oleh undang-undang. Tinggal lagi saya melihat dalam pengajuan peninjauan kembali ini kurang sempurna, karena tidak adanya sudirman dalam peninjauan kembali yang diajukan oleh teman-teman kami. Artinya apa? Artinya apa? Ini kan bukan perkara split yang diatur dalam pasal 142, dan ini perkara yang gabungan, bukan terpisah. Nah berarti kan ada yang cacat formil di sini. Oke, tadi disebutkan bahwa mereka tidak bisa mengakses sudirman, itu alasan, bukan kemudian sudirman tidak mau ikut bersama-sama dengan mereka. Karena sesuai dengan ketentuan 142 KUHAP, penuntutan dan dakwaan itu dalam perkara ini adalah penuntutan yang sama, bersamaan gitu loh. Bukan terpisah, lain halnya kalau terpisah gitu. Makanya saya bilang, kalau memang itu tidak komplit, seutunya itu, saya kira peninjauan kembali yang dilakukan oleh rekan kita kurang sempurna, itu aja. Oke, Pak Ruli disebutkan kurang sempurna, karena tidak hadirnya sosok sudirman. Bagaimana menjawabnya? Waduh, ya silahkan aja lah mau bilang kurang sempurna, tapi kan setiap orang boleh mengajukan PK masing-masing, satu orang pun boleh gitu. Walaupun dalam bekas itu ada tujuh orang yang terpidana, satu atau dua orang aja boleh. Kenapa nggak boleh gitu? Jadi kalau soal sempurna, nggak sempurna, ya kita serahkan kepada majelis PKG. Oke, mengenai hadirnya sudirman kan ada, sudah highlight juga. Apakah kemudian sudirman ini tidak bisa diajak secara bersama-sama untuk kemudian mengajukan PKG atau seperti apa upaya yang dilakukan? Kami sudah mencoba kepada Kalapas, bahkan ke Dijenpas, untuk bisa menemukan sudirman. Secara administrasi, dia itu ada di LP Bancari. Tapi ketika tiap hari kita datang ke sana, tidak ada orangnya katanya dibuun oleh Kolda. Ya kita nggak tahu juga dibuun, pengetahuan dibuun itu kan kalau lihat aturan cuma 2x24 jam. Tapi faktanya sampai sekarang dia tidak ada di LP gitu. Sehingga kita nggak punya anses ke sana gitu. Bagaimana menjawabnya Pak Pitra, bahwa ada dugaan, ada kecurigaan mengenai keberadaan sudirman. Misteri, di mana sudirman hari ini? Itu juga disampaikan juga kan oleh keluarganya, termasuk kakaknya yang menyebutkan mereka sulit untuk mengakses. Di mana sudirman? Ya pertama saya ingin menyampaikan, untuk menanggapi dan mengkomentari sudirman ini, karena saya bukan kuasa hukumnya, saya tidak bisa mengkomentari terlalu dalam terkait dengan sudirman, karena tidak ada kapasitas saya terhadap itu. Terus yang kedua, saya tadi menyampaikan itu, karena diatur dalam pasal 142 KUHAB yang menyatakan, splicing adalah penuntutan dalam berkas perkara yang terpisah terhadap beberapa terdakwa yang melakukan tindak pidana dalam waktu bersamaan. Artinya ini, putusan nomor 4 itu terpidananya ada 5, berarti kan kalau memang terpidananya 5, karena memang ini perkaranya bukan splicing, dalam perkara tindak pidana yang bersamaan ini, semestinya PK itu harus sempurna, 5-5-nya karena dalam satu tuntutan terhadap mereka berlima, sesuai dengan putusan nomor 4, pengadilan negeri Cirebon. Apa yang ingin Anda sampaikan Pak Ruli? Saya tidak tahu itu teori apa yang disampaikan oleh Bung Fit, cuman saya ingin ketawa saja lah. Saya bilangnya Bung Ruli, kesempurnaan, kalau memang mengajukan PK juga satu orang sah-sah saja, tetapi kalau memang seluruhnya itu kan semakin sempurna dan semakin baik, itu yang saya sarankan. Satu-dua orang tidak ada masalah. Mengenai konstruksi PK-nya yang dipertanyakan. Iya, tidak ada masalah, satu orang saja bisa mengajukan PK. Tapi kan kita menyarankan kalau bisa secara keseluruhan saja gitu loh, biar nanti diuji. Kalau disitukan tadi kan mengalami kendala untuk mengakses Sudirman itu menjadi alasan bahwa kemudian hari-hari ini tidak ada Sudirman dalam pengajuan PK itu. Mungkin kita tidak tahu apakah dia mempunyai penasihat hukum atau tidak, atau mungkin bisa disandingkan dengan penasihat hukumnya, ataupun pihak kalapasnya gitu. Karena kalau saya mendalam itu tidak bisa membicara itu. Bagaimana Pak? Apa iya, keterangan yang Anda dapatkan barangkali betul bahwa Sudirman punya penasihat hukum sendiri terpisah dari peradi? Betul, betul, betul. Betul, saya sinyalin dia sudah mempunyai penasihat hukum sendiri yang saya tahu berkolaborasi dengan Polda kali ini. Oke, Pak Susno, apa yang ingin Anda tanggapi mengenai misteri di mana Sudirman hari-hari ini? Ini jadi berita yang sangat menarik ya, di mana Sudirman. Saya yakin Polri sudah mengetahui hal ini. Sebaiknya, Humas Polri menjelaskan gitu ya, ini demi nama baik Polri, bahwa Sudirman tadi sudah dicoba dihubungi ke Dirjen Lapas, katanya tidak ada. Betul. Tidak tahu, katanya dipinjam oleh Polri. Nah, silakan Polri, karena ini sudah menjadi isu publik, diberitahu bahwa Sudirman berada di Polri, dipinjam oleh Polda, oleh Mabes, dan posisinya di mana. Dan juga kita mohon, hak-hak daripada keluarga, misalnya untuk besok, untuk apa-apa, tidak dilarang. Ini demi nama baik Polri, dan saya yakin Polri tidak akan melarang. Saya yakin Polri tidak akan melarang, saya yakin juga Polri kalau seandainya ya, ada yang mengajukan PK lewat Sudirman, apalagi Sudirman sudah ada penasihat hukumnya, insya Allah Polri akan mengizinkan. Supaya kalau tidak diizinkan itu pelanggaran HAM yang besar sekali gitu ya, itu hak ya, pasti Polri akan mengizinkan, tapi mungkin lewat advokat yang lain, dan juga pasti Polri akan mengizinkan hak-hak dari keluarga dan hak dari Sudirman untuk dibesok dan sebagainya, itu silakan. Dan supaya isu tentang kehilangan Sudirman ini bisa terjawab. Oke, kita akan lanjutkan, gimana? Saya bisa kasih info. Silahkan. Saya kasih info sedikit bahwa memang pernah sekali, sekali saja, ketika kami memaksa untuk menemui Sudirman, akhirnya pengacaranya menghubungi kami, dan bisa ketemu tapi hanya orang tuanya. Dan itu pun di Polda, Jawa Barat. Gak banyak pengacaranya siapa? Itu saja infonya. Oke. Setelah itu gak bisa lagi. Oke, siapa pengacara yang dimaksud? Pengacaranya gak benar. Ada, namanya Wilson Tambunan. Oke. Pengacaranya siapa? Ini, apa iya, lantas kemudian pengacara menghalangi-halangi Sudirman untuk dapat kunjungan dari siapa saja, dan apabila kunjungan itu juga diristirui oleh orang tuanya? Ya, saya sih berharap bahwa ini kan haknya terpidana yang bertanggung jawabkan bukan Polda, tapi kan kepala lapas gitu. Tapi kalau hari ini kemudian tidak ada di lapas, tapi kalau hari ini tidak ada di lapas, lalu kita mau kemana gitu. Oke. Saya sih mungkin akan, kalau ekstrimnya mungkin kita minta atau minta bantuan ke peropap atau bagaimana gitu, untuk minta supaya bisa dipertemukan. Oke, kita sudah dapat namanya, kita akan coba akses nanti pengacara itu. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda mengerjakan. Tetap lah bersama kami dalam The Prime Show. Ya.